Dalam Permendes yang kami susun, bahwa dana operasional pemerintah desa ini adalah, pertama, bisa dipakai sebagai biaya koordinasi. Jadi koordinasi antara pemerintah desa ke kecamatan, koordinasi pemerintah desa ke kabupaten, atau antar pemerintah desa boleh dipakai untuk itu. Yang kedua, operasional pemerintah desa ini boleh dipakai untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pencegahan dan penanggulangannya. Yang mana contohnya? Semua persoalan di desa ini kan orang tautnya kepala desa. Ada orang yang tengah malam sakit, mau dirujuk ke rumah sakit di kabupaten, tidak ada biayanya berangkat, mereka tautnya kepala desa. Semua persoalan lari ke kepala desa. Maka hal-hal seperti itu boleh dibayai dari operasional pemerintah desa ini. Ada ibu-ibu yang mau melahirkan, tapi tempat persalinannya tidak ada di desa itu, harus ke kebupaten. Mungkin harus disesar di apa, biaya angkut ke sana. Boleh dari dana desa. Ada warga masyarakat, mungkin dia kurang mampu, lalu ketidakmampuannya itu tidak ada yang membiayai biaya pemakamannya. Boleh dari dana desa, operasional pemerintah. Jadi sangat fleksibel kami tentukan operasional pemerintah desa ini. Termasuk di dalamnya, boleh untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus. Bersifat khusus ini contohnya adalah kegiatan-kegiatan apresiasi. Misalnya ada lomba-lomba, diberikan apresiasi yang juara. Ada yang menyiapkan menyanyi. Di bidang seni, olah, seni, budaya. Boleh dari operasional ini, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan.